Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillah Terima kasih 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 pengurus-pengurus besar dengan pelaksanaan di bawah itu dia akan ada kesenjangan yang nyata dan diskenai dan tanggungjawab kita adalah pastikan bahawa pembangunan itu berarti kepada mereka merdeka itu merdeka rakyat merdeka negara itu sebenarnya merdeka rakyat pertumbuhan ekonomi itu bukan pertumbuhan golongan atasan bukan jadikan dengan perancang tapi sehingga pekat akar umbi jadi saya pasti ada pelaksanaannya tetapi hal-hal yang sedemikian saya fikir boleh diatasi kerana saya saya tak ingat bulan berapa tapi tahun lalu saya sampai ke sana dan saya dengar sahan dan saya minta confirmation dari NAP Chancellor dan saya luluskan jadi saya tidak mengerti sama ada mungkin projek kita mengambil masa saya tidak mahu buat keputusan menghukum seperti mana sesetengah ustaz dia cepat hukum orang jadi saya tak mahu hukum cuma saya nak minta laporan teliti apa jadi sejak Menteri Keuangan luluskan bentukkan segera menyesaikan masalah air di universiti tersebut sebelum itu saya ingat saya pergi ke kamp tentera yang juga hadapi masalah yang sama dan juga kita minta liputan jadi mungkin satu kategori semua kelulusan tahun lalu sama ada oleh saya ataupun Kementerian-Kementerian-Kementerian lain kita mahu lihat tahap pelaksanaannya sebab itu saya kata mesti keadaan yang pantas ease of doing business itu bunyinya sedap tapi pelaksanaannya itu macam one stop agency it stops there sebab itu saya beritahu Tunggu Zafur don't use that term anymore there's no one stop agency in Malaysia dia ada satu agensi untuk facilitate or accelerate the process baik walaupun bagaimanapun memang ada kenyataan-kenyataan kejayaan yang nyata saya tidak mahu media ambil kesempatan dia cerita tentang masalahan saja ini masalah-masalah menunjukkan kita dengar kita peka kalau kita tak dengar masalahan rakyat-dibakit kita dianggap pekak jadi antara peka dan pekak itu hanya satu huruf saya pilih peka tambah K jadi pekak jadi kejayaan ini apa suatu yang direncana begitu lama tapi memerlukan kekuatan dan tekat politik untuk melaksanakan iaitu Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 ini maknanya diantara lain meletakkan prinsip pertanggungjawaban dan ketelusan yang lebih jelas dan mengekang bidang kuasa Menteri Keuangan kerana apa yang diumumkan diunjurkan mesti dilaksanakan kalau tidak mesti serahkan semula untuk dibahaskan di parlamen kemudian amalan yang pada haimat saya dari dulu yang menyaksikan suatu bentuk rompakan penyelanggunaan kuasa yang mudah memberi ruang jadi seorang-orang penguasa terutama menteri-menteri keuangan senang sekali dengan prinsip rundingan terus kerundingan terus walaupun ada kaedah-kaedah saya setuju tetapi ia memberikan ruang yang lebih luas bagi sang penguasa untuk menetapkan dan ini pernah berlaku secara meluas dan membataskan bidang kuasa jatuh kuasa teknikal dan penggawai-penggawai dan menyebabkan orang politik atau penguasa politik itu menentukan dan ini dihalang sebab itu saya kata menghalang sama sekali amalan rundingan terus dan menurut proses standard kita bagi saya tidak kata tidak ada perkecualian bila saya ke Labuan ada masalah bekalan elektrik yang mendesak maka kita arah tenaga terutamanya Petronas melaksanakan IPP itu satu keperluan yang dianggap mendesak tapi saya tidak fikir kita boleh tentukan kontrak mana yang Petronas ambil jadi saya tidak fikir ia menimbulkan apa-apa kontroversi tapi prinsipnya kita menghalang sama sekali rundingan terus kemudian penyasaran subsidi yang ini kadang-kadang di Kementerian Keuangan lebih arif pada peringkat awal ada sedikit sebanyak bukan sedikit banyak pembangkang gunakan ini sebagai seolah-olah kita merampas subsidi untuk rakyat tapi inilah cabaran kita menjelaskan kepada rakyat setiap tindakan kita tidak boleh membuat andaian bahawa semua faham penyelaskan subsidi setelah diberi penjelasan berkali-kali dan bertubi-tubi asakannya maka lebih kurang ada kefahaman kerana 85% rakyat itu tidak terkesan sama sekali masih diberikan subsidi dan kita pada rasa prinsip dia apa pertama subsidi yang mencecah hampir 80 bilion ringgit tidak mungkin diteruskan itu akan membebankan negara dan merusakkan akar sendi ekonomi negara tetapi tidak boleh pula ditarik subsidi sehingga bebankan rakyat maka apa yang dilakukan ialah menarik subsidi bagi warga asing 35 juta orang yang mendapat manfaat kepada semua minyak mentah bekalan elektrik semua mereka dapat kemudian subsidi dan dengan orang yang maha kaya yang banyak orang kata bersama anti orang kaya orang kaya itu dalam islam kita tidak harus cemburu tetapi jangan kita beri sedekah kepada orang kaya masalah subsidi pendekatan sekarang ini sedekah kepada golongan kaya subsidi elektrik kepada orang kaya pendapatan ratusan ribu sebulan tapi masih lagi subsidi elektrik jadi pendekatan kita sekarang hanya menarik subsidi belum menaikkan tarif kepada mereka hanya menarik subsidi pada golongan 10-15 teratus terkaya dan 35 juta orang asing jadi kekalkan subsidi dengan itu ada penjimatan bukan penjimatan pengurangan subsidi sekitar 446 bilion ringgit seperti juga pengapungan harga ayam kita beli subsidi ayam itu subsidi itu kepada orang paling kaya restoran 5 bintang dan juga kepada orang asing 35 juta jadi sebab itu dikatakan pengapungan harga bukan subsidi ayam dia berikan ceiling harga dan bila kita hentikan itu Alhamdulillah harga tidak naik daripada ceiling ditetapkan buat sementara waktu tetapi kita boleh jimatkan 1 bilion ringgit sebulan sekitar 1 bilion setahun 1 bilion ringgit setahun dari ayam jimat 1 bilion ringgit dan kalau kita sebab itu jumlah subsidi yang begitu banyak jadi saya bincang dengan kementerian ekonomi supaya juga menyegerakan penyiasaran subsidi bagi minyak kemudian baik apa kata kalau dengan penyiasaran ini membebankan sedikit rakyat katalah dari segi kita kata inflasi bawah dari 2% tapi ramai juga mengeluh harga barang-barang keperluan masih meningkat maka kalau kita dapat kurangkan subsidi sebahagiannya kita pulangkan balik kepada rakyat itu dalam skim sama STR E-Madani yang kita berikan langsung kepada rakyat bukan saja B40 dan juga M kebanyakan M40 saya sebutkan ramai M40 ada yang mengeluh dia kata ini kita menteri dipikir B40 yang kami dia tak masuk jadi kita cuba tingkatkan jumlah bantuan suntikan Tunai Rahmah E-Madani ini melalui secara langsung kepada rakyat semoga ini dapat mengurangkan beban rakyat kemudian kemiskinan tegak saya masih dapat laporan terakhir setakat ini kita dapat memansuhkan dan mengontahkan kemiskinan tegak di Kuala Lumpur wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan yang sudah dapat angka yang diselesaikan semuanya Negeri Sembilan pada bulan November ada sekitar 400 keluarga yang masih dimakar menteri besar mengarahkan supaya perkara ini dapat diselesaikan saya tentunya tahun ini akan tambah pula bukan maknanya tahun satu tahun dia boleh mengontah tapi Alhamdulillah kita boleh bantu dan ini melalui program program CSR sebab itu harus diselaraskan masalah kita ini tanpa padu kita tak selaraskan bantuan jadi ada yang pemainnya dapat bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dia tak beritahu berapa kerajaan negeri bagi dia tak beritahu apa yang diberikan oleh Pusat Sakat jadi ada yang dapat itu tiga kali ganda ada yang tak dapat langsung jadi ini insyaAllah kita akan perbaiki kadar KDNK tiga suku pertama mencatat 39% maknanya sasaran KDNK 2023 insyaAllah 4% inflasi masa kita ambil 4 November 2022 itu 4% November 2023 1.5% rendah tapi seperti yang saya sebut jangan kita terpukau dengan angka saya tak kata statics lain statics itu boleh kita pertahankan tapi kadang-kadang di beberapa kawasan harga itu mungkin berbeda dengan angka statistik ini angka purata pelaburan itu mencucahkan rekod kerana hampir 350 bilion ringgit dan bagi 9 bulan pertama tahun 2023 kelulusan pelaburan adalah 225 bilion iaitu peningkatan 6.6% ketimbang tempoh sama tahun 2022 hasil negara terima kasih pada custom dia kena sebab itu ketutup begah dia kena garang jadi mencecah kita akhirnya dapat memenuhi unjuran yang tidak selalu dicapai tapi kalau custom memang lebih daripada yang diunjurkan LHDN 183 bilion dan custom 55 bilion ada dia 0.1 atau 2 saya tak mahu sebut sebab kalau sebut banyak dia minta bonus lebih baik sekarang halal 7 2024 kita faham kerangka kita faham dasar dan harus ada kerjasama yang lebih mantap dan kerjasama yang saya maksudkan ini bukan saja jabatan agensi dan JLC di bawah perbedaraan tetapi seluruh negara dalam syarat jemaah menteri yang minggu lalu kita tetapkan bahawa penyelarasan harus lebih berkesan kita tak boleh bekerja dalam silo saya dapat laporan satu agensi JLC yang juga melakukan Tibet ada juga tentang pinjaman kepada rakyat kemudian ada juga yang dibuat oleh tekun jadi kalau tidak diketahui apa yang dilakukan kita ada masalah dalam bentuk pelaksanaan kemudian projek-projek seperti tempatan banjir Pembonio Sabah Hospital Sultanah Aminah Jawa Baru Pusat Kansas Sarawak Peluasan Lapangan Terbang Pulau Pinang naik taraf sistem pengairan kawasan Mada melenggaraan infrastruktur asas termasuk jalan kuartas kerajaan itu telah diluluskan dan kita akan pantau pelaksanaan itu sempat cepat saya ke Kelantan masuk cuti pergi ke Kelantan masuk banjir pelaksanaan yang ikut jadual tetapi sungai Rantuan Panjang dibuat proses tambahkan atau tebatan itu satu di sebelah tebing sungai sebelah kanan jadi air bertakung sebelah kiri kerana projek kita itu projek untuk dua tahun akan datang jadi dua tahun itu tersengsara sebelah kiri lebih daripada yang dulu kerana sudah ada tebing sebelah kanan jadi entah bagaimana sebahagian dari tebing itu ditebuk kerana sengsara sebelah sini maka mungkin ada yang fikirkan biarlah sama-sama sengsara jadi ditebuk air deras menuju ke hilir ini macam lagu Bengawan Solo macam orang muda tak tahu langsung Bengawan Solo dia Bengawan Solo dia deras menuju ke hilir google tengok lagu baik jadi saya lihat jam itu baik kita kita terpaksa adakan perutukan khas untuk membina beberapa apa dipanggil bangunan ataupun tebing sementara untuk mengelakkan daripada pengaliran air berterusan tetapi harus disegerakan berapa jumlah projek yang sebelah itu 800 juta hal yang sedemikian kita tak boleh tangguh saya tidak tahu jadi kalau tangguh kalau kita tangguh masalah lebih besar daripada dulu kerana sebahagian daripada tebing sungai telah diberikan ini hal yang bila kita turun ke bawah kefahaman kita lebih baik sebab itu saya syurkan banyak bahagian ketua-ketua bahagian Kementerian Keuangan ini saya tahu sering juga tapi lebih banyak turun ke bawah termasuk pengurus-pengurus besar JRC-JRC ini supaya melihat sendiri masalah di bawah baik dan saya tentunya tekankan soal Tata Kelola dan bentuk pengurusan baik peranan JLIC dan JLC sebab yang terakhir saya panggil terlalu penting saya tidak fikir kita boleh anggap mereka ini sebagai suatu bidang yang ataupun kegiatan yang terasing daripada kelangkat besar saya ucap terima kasih kerana persidakat ini mereka secara kolektif dengan kekuatan kewangan yang besar banyak membantu pertama pendapat hasil yang munusabah tentunya yang paling tinggi EPF keduanya saya beri beberapa pengarahan umpamanya harus juga ada penekanan pengurangan pelaburan di luar negara kerana kalau alasannya tidak menarik itu atraktif maka apa kemunusabahan kita mengadakan kempen menarik pelaburan asing ke Malaysia kalau syarikat-syarikat utama kita tidak ada keupayaan untuk mempastikan jenis pelaburan yang menarik dan memberi keuntungan jadi kita beri harus beri kelonggaran kita akan bincang sekali lagi 20-25% saya belum pasti tetapi tentu ada tanggungjawab untuk sama-sama memikirkan keperluan untuk meningkatkan pelaburan dalam negara kemudian saya telah minta jentral kita pantau madani dan saya minta kerjasama JRC-JRC supaya dapat interact cara langsung dengan pimpinan untuk memastikan pelaksanaan program-program yang ikut dasar yang kita tentukan tidak mengganggu kerangka besarnya tetapi ada beberapa aspek saya beri contoh transisi tenaga transformasi digital itu dasar-dasar sangat mendesak dan kritikal bagi negara dan ia memerlukan penglibatan semua transformasi digital itu kalau kita tidak secara pantas dan pesat buat perubahan sistem pendidikan dalam pengelolaan tata kerja kita ia akan menyebabkan kita agak ketinggalan jadi saya harap JRC-JRC juga akan melihat hal ini kerana ini menjadi diantara tunggak dasar negara kita dan hal yang terkait juga ialah setengah-setengah JRC-JRC ini pekerjaannya ada yang 8 ribu ada yang 10 ribu ada yang lebih baik masalah rakyat di bawah mereka itu jangan dibeban kepada rakyat saya ingat lagi laporan awal bila kita swastakan tenaga telekom dan saya juga panggil petrona saya kata mereka tentulah bila swastakan catatan keuntungan besar jadi sepatutnya menteri ruangan ucap terima kasih jadi saya ucap terima kasih sempit saya tanya masalah mereka tak selesai kalau kemiskinan tegar di kalangan keluarga di bawah tenaga atau telekom apakah dia masalah kementerian masalah itu luar bandar atau masalah syarikat tentunya masalah syarikat maksudnya program CSR atau program apa-apa baik dalam dia ada 15 ribu pekerja 5 ribu tiada rumah tak ada rumah langsung tak mungkinkah kita fikir ada rencana untuk bina perumahan untuk pekerja sendiri kalau tidak kita catat keuntungan dengan cakap soal commercialization dan kita bebankan kelompok yang agak pendapatan rendah ini kepada kementerian dan kerajaan untuk mengenakan ini saya tidak fikir itu boleh sabar jadi saya mahu perancananya jelas baik pendidikan kalau ada di bawah syarikat kita yang mencatat keuntungan yang baik kemudian anak-anak di sekolah atau di universiti tidak ada dana yang cukup untuk belajar terpaksa ambil daripada PT-PTN ini hal-hal yang harus diteliti apakah mampu saya tidak fikir semua harus dibiaya kerana mungkin ada kekangan dari satu syarikat tetapi hari ini harus diperhatikan jadi selain daripada soal pelaburan keuntungan kecekapan digital dan lain-lain hal yang menyentuh kepentingan pekerja sendiri syarikat sendiri itu mesti diatasi jadi saya minta dalam masa tempoh satu bulan itu melaporkan kepada kita mungkin kepada Menteri dan KSP untuk sampaikan kepada saya apa dia rencana baik rencana pelaburan rencana bumi putera rencana perumahan pekerja rencana pendidikan dan meningkatkan butuh pendidikan Petronas memang terkenal anda biasiswa yang besar saya percaya yang lain-lain Tenaga Telekom juga memberikan biasiswa bank-bank juga masuk bank dan lain-lain ada rencana latihan dan program baik tapi saya saya nak dapat laporan supaya ada kefahaman yang lebih jelas tapi yang saya ingin menyentuh juga ialah masalah perumahan mereka masalah kadar upah mereka masalah pendidikan mereka mana mungkin pembahanya syarikat kerajaan ada pekerja yang anak dia nak masuk universiti tak cukup dana dan oleh itu tak jadi masuk universiti saya tidak fikir hal ini boleh kita pertahankan sebab itu berharapan saya tahun lalu bila ada pelajar sikit dapat PTPN tak cukup maka universiti tidak boleh menolak masukan mereka biar dia masuk dulu kemudian kita cari jalan dan kita dah untuk bantu mereka hal-hal ini mesti disenegarakan barulah betul negara ini negara madani kerana ada pertumbuhan ada kemampanan ada transformasi digital ada innovation dan daya cipta tapi ada juga rahmah dan ehsan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majlis majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas amanat serta aspirasi yang disampaikan oleh Ahmad Muhammad Perdana Menteri dan Menteri Kewangan terbaik sahabat semua dengan itu kita telah tiba-tiba di penghujung majlis mengumumkan Diktir Kehormatan dan Menteri Anwar Ibrahim sebentar tadi ya satu yang begitu padu sekali kita boleh lihat bagaimana Dato Sri Ibrahim ya memberikan halatuju kenyataan ucapan yang begitu ya padu sekali ya buat warga kementerian kewangan ini sahabat-sahabat semua jadi kita mengharapkan dengan kesungguhan dan komitmen yang dinyatakan oleh Dato Sri dalam kementerian ini yang dapat dilaksanakan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat kepada negara kita jadi sekali lagi terima kasih sahabat semua kerana bersama dan menonton apa yang dikatakan oleh Dato Sri sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan ya anda boleh berikan dalam ruangan komen jadi terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan apapun Dato keinginan dalam bahasa melayanya tepuk dada tanya selera sekian-sekian daripada orang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye-bye